Halo Halo ini kali ini masih kartu lagi ini kartu Marvel Master piston 1992 ini adalah kartu yang memang saya pengen punya Hai komplit besetnya jadi saya ngajar untuk dapat ini tapi harganya cukup tinggi meskipun bukan yang paling tinggi kalau dibanding Marvel Masterpiece yang lain berdua ketinggian tapi masih oke harganya nanti ada satu yang harganya satu dari harganya luar biasa dan kayaknya kolektor kartu pada tahu seri apa itu tapi itu nanti ini dulu yang pertama ya 1992 mas Marvel Masterpiece artisnya 17 Jusko kenapa saya pengen punya kartu beset ini karena kartu seri mas Marvel Masterpiece ini kartu pertama kayaknya atau mungkin kartu yang sejauh saya tahu ya sejauh saya tahu itu yang kayak dikerjakan secara serius gitu jadi artisnya painter dan artnya bagus sekali dibanding kartu-kartu yang lain tapi mungkin di video yang lain bisa dilihat yang kayak Spider-Man ngambil dari Kome tidak bikin arti yang baru dan gambarnya masih komik komiknya komiknya gampang ini painter jadi ini dilukis ya pro kontra juga karena ada yang suka enggak lukisan dan enggak kayak salah satu artis yang saya suka oleh cross itu juga kayaknya lukisan ada yang bilang itu enggak kayak Komek ada yang bilang terlalu tua terlalu realistis kayak gini misalnya tapi yaitu balik ke selera selera jadi sayang memang koleksi ini ini memang koleksi yang saya kajar saya cari tapi kemarin saya dapat nggak sengaja malahan ya ini dengan borongan dengan yang lain jadi selesnya cuma ngasih tahu ini depannya depannya badernya kayak gini setelah ini terus kata-kata ini saya cuma menembak moga-moga dapat bener yang ternyata benar kalau pengen tahu videonya kayak apa saya waktu saya buka ini itu saya upload sendiri itu pure banyak sebelumnya saya udah pernah person udah pernah person udah pernah beli yang model kayak gitu dan saya buka kaget juga terus kemarin iseng-iseng jangan-jangan nanti ngagetin juga dan ternyata sejauh pembelian saya tiga tiga tempat kali ya borongan kayak gitu semuanya mengagetkan lebih dari yang saya kira jadi saya enggak enggak tahu isinya apa enggak tahu tepatnya jadi cuman tahu halaman depannya atau cuma dikasih preview beberapa halaman dan ternyata wah isinya benar-benar surprising dan yang terakhir main benar-benar mengejutkan saya kenapa ya tonton aja video yang lain yang waktu saya buka bukan unboxing sih cuman bukan breakbox bukan unboxing juga karena barang second belinya di pasar oke 92 ini artnya menurut saya bagus sekali jujusko dan nggak bosenin meskipun artisnya sama kalau orang suka tahu kalau ini artinya sama teman-teman saya gambarnya beda-beda jadi modalnya kayak gini terus di belakangnya ada nih keterangan satu ambilnya ke apokalips disini kayaknya first appearance nya jadi kalau kayak penggemar komek ya saya suka komek jadi sebelum saya koleksi kartu saya koleksi komek jadi first appearance nya ini jadi kalau ada yang koleksi beneran ya komek komek ini layak di koleksi pasti jadi harganya kalau mau investasi di bete-betep ya tapi kalau mau koleksi ini beneran hanya nggak bakalan bohong ada first appearance yang abal-abal atau yang sebetulnya enggak penting enggak cukup enggak cukup berpengaruh dunia kok di dunia komek maupun film biasanya ya kalau yang ngasih tahu seller mesti semua kecap nomor satu kayak gitu kan tapi ya kalau di kartu ini ada keterangannya jadi ini biasanya kalau di ebay gitu harganya mahal atau di my comic shop biasanya saya ngecek tadi dua tempat itu oke ini tokoh-tokoh karakternya kayak ah saya senang sekali jadi tetap mau komentar satu-satu nanti videonya jadi lama banget jadi saya cuman lihat sekilas juga saya highlight karakter kayak gini saya bukan orang Amerika saya pernah tinggal sana tapi saya merasa sebagai orang luar ini beneran kayak gayanya Amerika sekali ada gambar alangnya ada Captain amerikanya yang ini keren sekali karakter bagus sekali lihat kolossusnya juga keren Captain Britain saya bagus-bagus jadi saya pengen koreksi begitu lihat koreksi ini ya begitu lihat karten siapa yang koleksi ini kayak tahun 90-an ya eh 90-an 80-an malahan deserernya yang mungkin memang tahun itu ya kayak videonya Pak physical siapa Olivia Newton Jones saya lupa Tommy lupa lah ada artis 80-an yang kayak gini nih breakdance kayak gitu tuh modelnya waktu saya belum lahir tapi saya suka belajar sejarah jadi saya suka baca-baca informasi ini juga pulsanya bagus sekali banyak lihat latar belakangnya nggak nggak overly sadis gitu tapi masih bisa ngasih lihat kalau pulsanya kecepat ini kotornya mungkin ya Oke jadi ini masih dari bandernya jasanya belum saya apa-apain jadi jadi saya bikin video-video ini hubnya luar biasa hubnya luar biasa jadi jadi keren sekali memang dan ini kayaknya di reprint dari kartu berapa ya 2019-2018-2018 di reprint ini lagi kartunya ini karena emang bagus tapi kalau bisa dapat versi originalnya ya saya lebih suka yang asli sih meskipun yang yang sekarang masih banyak lebih bagus terus lebih mudah dipelihara tapi ini sudah 92 sekarang 2021 sudah 20 tahun lebih 20 tahun 20 tahun masih bagus kayak gini jenri mandarin bagus sekali lah maksudnya Hai mevis tuh tokoh yang paling saya benci gara-gara campur tangan di Spider-Man tapi ya terserah writer-nya sih saya bukan writer-nya Moon Knight Batman pasti Marvel terus namorita namor megan namoritanya bagus sekali 9 sama namor nomornya ini tokoh yang paling saya benci di Marvel tapi dia pridenya bagus sekali pridenya keren ikunya juga bagus jadi saya nggak suka enggak tapi salut dengan tokoh ini karakter yang kuat eh kok 20 tahun tuh jenri mandarin 230-30 tahun mah sorry salah ngitung Nick Fury masih bayangan saya David Hasselhoff ya Nick Furynya bukan yang model siapa Samuel L Jackson tapi ya jaman dulu kan ya terserah selera pasal juga jadi dan menurut saya Nick Fury bagus juga saya koleksi berapa kartunya juga dia saya lognya juga bagus sekali bagus-bagus enggak ada yang jelek di kartu ini menurut saya Marvel Master B92 ini semuanya bagus kartunya jadi udah begitu tahu kartu ini kayaknya pengen punya setnya dan ternyata dugaan saya benar-benar meskipun jaman dia terlemen paling awal ternyata set dan masih bagus sekali kondisinya dengan harga yang sangat-sangat oke banget nih meskipun kayak gini desingnya nih bagus kali satu kartu jadi artisnya sama tapi kayaknya Jusko ini tahu bagaimana cara supaya enggak bosen supaya enggak bosen jadi entah kenapa cuma keren sekali keren sekali white Queen Emma white Queen Emma Flossnya keren sekali depan Omega saya enggak kenal Wonderman juga enggak ngerti Thor Wolverine jelaslah Venom ini karena saya suka seperti ini kayaknya yang di metal juga ada gambar yang dipakai juga tapi keren banget keren banget oke terus ada ada apa battle spectra nya sangat menghasilkan harganya tinggi banget saya udah tinggi kalau yang cocok ya saya ambil saya suka seri ini ini checklistnya jadi ada 97 98 99 nomor 100 checklist ini promo kartunya ada yang angkat juga ada yang pen juga tapi tapi biskartnya yang paling keren itu sih kalau ini bagus juga kemudiannya tuh terus tapi jodoh dapat bis dah seneng lah penuh punya satu penuh ngejar bis oke jadi itu Marvel Masterpiece 99 seribut 1992 992 Skybox Marvel Masterpiece ya syukur kalau bisa koleksi ada yang memang ada bisa lihat ada boxnya juga bagus gitu nggak apa-apa adanya juga bisa di koleksi jadi klasik sekali kalau bisa dapat oke lah tapi ya back to kalau saya yang penting senang bikin hidup lebih senang jangan hobi doang yang bikin happy karena semuanya harus disyukuri jadi kalau misalnya ada harga yang suka pengen tapi harganya terlalu mahal yang saya ada tip striksnya supaya dapat harga murah jadi gimana caranya aja kalau udah-udah terlalu mahal ya kalau koleksi menurut saya punya satu kartu aja udah udah selesai karena ini bagus kali kartu ini worth it Oke berdemikian dari saya kalau ini pendapat saya juga Marvel Masterpiece 1962 yang ini Marvel Masterpiece 93 video berikut ya biar udah gak terlalu panjang Oke terima kasih udah nonton Marvel Masterpiece 1962 stay safe stay healthy janganlah menebar kebaikan kalau suka silahkan like subscribe boleh tinggalkan pesan komentar di bawah janganlah menebar kebaikan thank you for watching bye bye